Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel TV Channel seputar pendidikan Pada kesempatan kali ini Saya akan mengajarkan Cara menyelesaikan Tulisan yang menolak BOSP Ini menjadi Menerima BOSP Caranya Teman-teman harus masuk ke Aplikasi Dapodiknya Ini Dapodiknya saya sudah Update ke versi yang 2023.d Teman-teman Caranya itu ke Menu sekolah Kemudian setelah masuk ke menu sekolah Ini di Data rincian Di bagian bawah Ini Teman-teman Pilih yang Iya ya Ini iya Nah, teman-teman Klik simpan Oh, ini di Isi dari Waktu penyelenggaraannya 6 hari Pagi, 6 hari Sehari penuh Oh, ini yang sehari penuh 6 hari Ini sekolah saya Ini bisa disesuaikan Dengan sekolah teman-teman Masing-masing Sumber listrik Itu disesuaikan dengan Tempat masing-masing Ini punya saya Dari PLN Kemudian Daya listriknya Punya saya Itu adalah 900 Kalau sudah teman-teman Klik simpan Hmm, certificate ISO-nya ini belum Akses internet itu pakai Telkom speedy Kemudian Kalau sudah teman-teman Klik simpan Nah Nah, akan berhasil ya Seperti ini ya Kita kembali ke brand Ini tulisannya Masih menolak ya Masih menolak Kita reload Nah Setelah di reload Itu tulisannya akan Berubah menjadi Bersedia menerima POSP Oke Demikian tutorial Dari saya Bila teman-teman Ada kesulitan Silahkan tinggalkan Pesan di kolom komentar Dari saya cukup sekian Bila itu Taufik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh